Mantan petinggi Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G mengaku percaya dengan kesaksian Suroto, petugas Siskamling yang pertama kali menemukan Vina Cirebon dan Eki tergeletak di jembatan Talun. Hal itu disampaikan Susno 2G dalam video podcast berjudul Mandor Suroto inilah penolong, penemu Vina dan Eki yang harus dijadikan saksi kunci yang tayang di kanal Youtube pribadinya. Dalam tayangan video itu, Susno mengatakan apabila kesaksian Suroto itu benar adanya, maka cerita tentang pembunuhan terhadap Vina dan Eki akan berbalik 180 derajat. Kalau betul yang dia ceritakan bahwa dialah yang menolong pertama, yang menemukan pertama Eki dan Vina. Ini kalau benar maka cerita tentang terbunuhnya Vina dan Eki akan berbalik 180 derajat, kata Susno 2G. Dikutip terkini dari tayangan podcast Youtube Susno 2G, Jumat, 7 Juni 2024. Yang sudah dihukum di narapidana itu bebas, termasuk Pegi yang sekarang sedang disidik bebas. Mengapa demikian? Karena jalan ceritanya tidak seperti jalan cerita sidang sambungnya. Maka dari itu lanjut Susno diperlukan kejujuran dari Polri Jaksa maupun Hakim Persidangan Kasus Vina Cilbon saat 2016 untuk mengetahui kejadian sebenarnya yang menimpa Vina dan Eki. Menurutnya, lokasi tempat kejadian perkara yang disebutkan oleh Persidangan berbeda dengan cerita yang diungkapkan oleh Suroto dan Ketua RT di sekitar TKP, yakni Ferry. Terima kasih telah menonton!